Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah datang ke rumah sehat Medical Hacking. Sebelumnya saya izin bertanya dulu Bu ya, nama Ibu siapa, dari mana, keluhannya apa. Coba bisa dijelaskan sedikit Bu. Nama saya Herawati, dari Tanah Tinggi Tanggerang, Tanah Rangkota. Keluhannya apa Ibu? Oke, saya ulangi ya Bu ya, keluhannya Kanker Servik Stadium 2B difonis dari Oktober 2019, benar Bu ya? Betul. Oke, nah sekarang tadi habis melakukan terapi Bu ya, sudah dua kali datang ke sini, yang pertama minggu kemarin. Terus sekarang, sekarang saya mau bertanya kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah melakukan terapi. Jadi sebelumnya apa yang Ibu rasakan, terus sekarang apa yang sudah Ibu rasakan perbaikannya seperti apa? Bisa Ibu bantu ceritakan sedikit ya Bu ya? Rasa sakit yang di rapagina sama bubur ya, gak agak berkurang. Awalnya seperti apa sakit ya Bu? Seperti dicubit-cubit gitu. Setiap saat ya Bu ya? Iya, gak setiap saat sih, sehari bisa banyak sering gitu ya. Banyak ya, sering ya kuantitasnya. Sekarang ininya udah berkurang. Berkurang, oke Bu, ada yang lain? Apa, saya kan sering kasar gelas sedikit seperti air kebuban keluar. Jadi selalu pakai ventiliner ya. Sekarang gak berkurang. Alhamdulillah. Ada lagi Bu? Yang perutnya yang sakit-sakit itu? Iya, kadang-kadang sih, sekarang masih juga kadang-kadang perih gitu. Tapi secara keseluruhan yang Ibu rasakan dari awal sebelum terapi sakit, itu udah banyak perubahannya Bu ya, udah banyak berkurangnya Bu ya. Alhamdulillah Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas ceritanya hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Semakin banyak perubahannya, semakin sehat selalu, makin banyak bisa menginspirasi orang lain. Dan Alhamdulillah, kanker cervix bisa diperbaiki tanpa harus operasi Bu ya. Amin. Sehat selalu Bu, terima kasih udah datang ke rumah Sehat Medica Hacking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.